Warga Bondowoso, Jawa Timur heboh, sekaligus resah dengan beredarnya video nota pembelian berupa kertas berisi tulisan ayat suci Al-Quran. Polisi pun langsung bertindak cepat dan memeriksa 4 orang yang terdiri dari pemilik toko serta karyawannya. Video secarik nota pembelian dari sebuah toko yang pada bagian belakangnya ternyata bertuliskan ayat suci Al-Quran beredar luas hingga menghebohkan masyarakat terutama di Bondowoso, Jawa Timur. Kejadian ini pun mengundang keresahan warga. Bukti pembelian itu ternyata berasal dari sebuah toko alat tulis dan fotokopi. Forum kerukunan umat beragama pun langsung berkoordinasi dengan kepolisian sebab video yang beredar benar bertuliskan potongan ayat suci Al-Quran surat Al-Mujadilah. Polisi juga langsung bertindak cepat diantaranya memeriksa 4 orang saksi. Masyarakat untuk tenang, tidak terpervokasi misalnya ada pihak-pihak tertentu yang memancing emosi masyarakat seperti itu untuk datang dan semua jalan. Karena sampai hari ini yang bersangkutan sudah di tangan. Yang bersangkutan pemilik usaha atau pemilik toko sedang kita laksikan kemerisaan. Pemerisaan, jadi total ada 4, 2 pemilik toko, 1 istri, 1 karyawan, dan 1 orang penerima nota pembelian. Pemerisaan para saksi masih berlanjut guna mendalami motif sekaligus penerapan hukum sesuai unsur pidananya. Tommy Skandar melaporkan dari Bondowoso, Jawa Timur.